Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman pada video kali ini saya akan mereview perkembangan sawit saya yang beberapa bulan kemarin saya ikat untuk menghindari hama monyet dan perkembangannya juga sangat bagus saya lihat dan apa monyetnya juga sudah jarang atau sudah susah untuk mematahi atau mematakan pelpa-pelpanya ini teman-teman nah ini perkembangannya juga sangat bagus saya lihat nah ini udah bagus lumayan bagus lah ini kan kemarin saya ikat beberapa sekitar satu bulan yang lalu karena hama monyet nah jadi perkembangannya juga sangat bagus teman-teman saya lihat nah ini itu juga kalau dilihat dari efektifitasnya dari efektifnya menurut saya ini juga sangat efektif ya teman-teman diikat dengan tali revia ini karena setenjak diikat dengan tali revia ini sawit saya kalau lihat perkembangannya udah agak aman ya udah jarang dipatahkan oleh hama-hama monyet itu walaupun ada itu monyetnya saya lihat itu masih ada disini cuman dia apa udah mulai kurang mengganggu sawit ini karena pelepahnya saya ikat agak tinggi supaya dia nanti susah untuk mematakan apa pelepahnya nah ini teman-teman lihat sawitnya udah lumayan besar teman-teman nah ini ini sawit saya yang dulu juga tanam di dalam kebun karet teman-teman karena karetnya masih apa produksi ya masih efektif nah itu perkembangannya juga alhamdulillah udah bagus sekali teman-teman daripada sebelumnya yang pelepahnya masih dipatah-patahkan oleh hama monyet sehingga diikat dengan tali rapiah alhamdulillah udah mulai agak aman ya teman-teman nah jadi disini saya juga merekomendasikan bagi teman-teman yang senasib dengan kami apa kebunnya atau sawitnya diganggu oleh hama monyet seperti kami ini bisa juga lakukan cara ini ya teman-teman supaya sawitnya lebih aman nah ini sejauh ini setelah satu bulan lebih dilakukan pengikatan kayak gini alhamdulillah sudah jarang ya dipatahkan atau bolehkan tidak ada lagi yang dipatahkan oleh hama monyet jadi menurut saya ini cukup efektif ya teman-teman dilakukan untuk sawit yang diganggu oleh hama monyet nah ini inilah kondisi sawit saya di kebun karet yang masih produksi nah ini karetnya masih berproduksi dan masih mendapatkan hasil sekitar satu pikul lebih ya dalam satu minggu hampir dua pikul kadang-kadang dua pikul nah ini inilah kondisinya teman-teman sawit saya diikat seperti ini apa nanti setelah agak besar dan tali rapianya mulai agak lapuk dia akan lepas sendiri ya teman-teman nah ini tapi monyetnya saya lihat masih berkeliaran tadi teman-teman tapi dia udah kurang untuk mengganggu sawit yang diikat itu nah ini Alhamdulillah teman-teman udah mulai agak aman oke teman-teman mungkin sekian dulu video saya kali ini jangan lupa teman-teman semua untuk bagi yang menonton yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel saya like komen dan share ke media sosial lainnya semoga channel saya bisa berkembang dan bisa memberikan informasi informasi tentang seputaran sawit dan perkebunan sawit atau pertanian yang lainnya teman-teman oke teman-teman mungkin sekian dulu video saya kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati